Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro20 Pada kesempatan kali ini saya akan berikan informasi Update harga terbaru Toyota Rals di bulan November ini Bulan yang memasuki akhir tahun Dan ini menjadi kesempatan bagi anda yang sedang mencari mobil Karena akan banyak promo akhir tahun, khususnya diskon yang sangat besar Nah selain update harga tentu saja saya juga akan memberikan informasi Review dari Toyota Rals yang ada di depan saya ini Nah sekarang kita mulai saja untuk memulai update harga dari Toyota Rals Tipe 1,5G manual harganya Rp. 298 juta Kemudian Toyota Rals 1,5G Matic harganya Rp. 310 juta Kemudian untuk Toyota Rals 1,5G R manual harganya Rp. 310 juta Dan untuk Toyota Rals 1,5G R Matic harganya Rp. 321 juta Nah harga tersebut merupakan harga yang berlaku di wilayah Jawa Tengah Dan belum dipotong diskon untuk program penjualan bulan ini Nah untuk informasi diskon kalian bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di video ini Tentunya diskon bulan November ini sudah memasuki diskon akhir tahun dan tentu saja lebih besar Nah sekarang kita mulai saja untuk mereview Toyota Rals yang ada di depan saya ini Sekarang kita mulai saja untuk mereview Toyota Rals GR Sport Matic 2023 ini Nah inilah tampilan depan dari Toyota Rals tipe GR Sport Matic ini Tentu saja sangat gagah dan sporty ya untuk low SUV ini Nah sekarang kita mulai dari bagian lampunya atau headlampnya Untuk lampu dari Toyota Rals ini sudah menggunakan LED LED multi reflektor tepatnya Dan tentu saja ini membawa banyak keuntungan bagi anda yang suka berkendara di malam hari Tentu lampu LED ini akan memberikan penerangan yang lebih terang pada saat kita berkendara di malam hari Kemudian di tengah lampu ini juga terdapat LED bar yang berwarna putih Dan jika kita nyalkan lampu tentu saja akan menambah kesan yang elegan dan sporty untuk headlamp dari Toyota Rals ini Nah untuk lampu sennya ini masih menggunakan lampu sen pohlam biasa Kemudian untuk lampu fog lampnya ini juga menggunakan lampu pohlam Nah untuk bagian fog lampnya ini terdapat cover fog lamp yang sangat keren sekali ya Nah disini warnanya hitam top dan untuk bumper bagian depannya ini sudah dilengkapi dengan body kit Jadi karena ini tipe GR Sport sudah dilengkapi dengan body kit untuk bumper bagian depannya Nah kita bisa lihat dari bumper bagian depan Untuk memberikan kesan yang lebih gagah untuk Toyota Rals tipe GR Sport ini Pemper bagian depan sudah dilengkapi dengan Pemper guard yang berwarna silver yang ini memberikan kesan yang gagah untuk Toyota Rals Desain dari grillnya ini tentu saja juga sangat elkan ya Karena grillnya ini berwarna hitam glossy Ini bukan hitam dark Jadi untuk grillnya ini sangat keren dan sporty sekali Nah sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Rals GR Sport Matic Untuk kuncinya seperti ini ada remote ya Ada unlock dan tombol lock Ada dua buah kunci remote disini Dan jika kita tekan tombol locknya Sepianya akan melipat secara otomatis Tapi jika kita tekan tombol unlock Tidak akan membuka Nah untuk membuka spianya secara otomatis Itu dengan menyalakan masinnya maka akan terbuka secara otomatis Nah teknologi ini dinamakan auto folding pada spion Sekarang kita ke bagian rodanya Untuk rodanya sendiri ini menggunakan rank yang cukup besar ya Yaitu rank 17 dengan ukuran ban atau profil ban nya 215 per 60 Bentuk peliknya sendiri menggunakan desain to tone machining Kemudian di atas roda ada over fender berwarna black glossy Ini sebuah cheat case dari sebuah SUV Nah untuk spionnya sendiri teknologinya sudah auto folding ya Melipat dan membuka secara otomatis Ada lampu seinnya Kemudian untuk pembelian dari Toyota Rush ini sudah dilengkapi dengan talang air Dan ini bawaan dari pabrik Jadi sudah tidak usah menambahkan talang air lagi Nah karena sebuah SUV Biasanya ada roof reel ya disini Di bagian atasnya Kemudian untuk bodinya sendiri disini Ada list chrome yang memanjang dari bagian depan ke bagian belakang bodi Yang menambah kesan L kan dan lebih sporty Untuk Toyota Rush ini Nah untuk teknologi dari handle nya sendiri sudah menggunakan smart entry yang berupa tombol Jika kita tekan tombolnya akan membuka dan menutup kuncinya secara otomatis Nah untuk bagian bodinya sendiri ini sudah ada side body molding ya Yang berwarna metal gun Nah ada emblem atau emblem CR di bagian bodi molding di pintu belakangnya Nah seperti ini ya Untuk tangki bensinnya terletak di bagian kanan dari bodi mobil ini Nah kita ke bagian door trim pintu depannya Bahannya dari bahan plastik Disini jahitannya ini cetakan dari pabrik ya Cetakan plastik bukan jahitan asli Dan disini ada material bluetooth soft touch Di bagian bawah ini di bagian armrest nya Jadi pada saat kita capai berkendara Maka bisa kita fungsikan sebagai armrest Dan akan kelihatan lebih nyaman Pada saat kita bersandar tangan kita Disini untuk handle pintu bagian dalamnya sudah lapisan chrome Dan ini pengaturan untuk electric mirror nya Kemudian untuk power window nya yang auto hanya di bagian driver saja Kita masuk ke dalam sedikit Di bagian dashboard disini ada material soft touch ya Dengan jahitan asli Dan disini ada engine start stop button Untuk menyalakan dan mematkan mesin Ada vehicle stability control dan traction control Kemudian ada idling systemnya disini Biar lebih irit konsumsi bahan bakarnya Kalau ini biar mobil lebih stabil Nah kita lihat untuk joknya sendiri Sudah dilengkapi dengan high adjuster atau pengatur ketinggian jok Jadi posisi berkendara tentu saja akan lebih nyaman Nah kita masuk langsung ke bagian interior ya Nah seperti ini interior Nah kita tutup dulu pintunya Sebenar Nah kalau kita nyalakan ada tulisan GR di bagian awalan dari audionya Kita mulai dari bagian setirnya Setirnya ini sudah menggunakan setir Yang dilapisi dengan material kulit Disini ada steering suite untuk pengaturan audio Dan kebetulan untuk Toyota Rush tipe GR Sport ini Airbagnya terdapat 6 buah airbag Nah letak airbagnya salah satunya di bagian setir ini Kemudian juga ada emblem GR ya di bagian setir ini Nah kita lihat Disini untuk tuas lampunya Headlampnya itu sudah menggunakan auto Jadi pada saat Kita berkendara di dalam gelap Atau posisi gelap Kalau kita nyalakan di bagian auto ini Maka headlamp akan menyalakan secara otomatis Dan jika terang maka akan mati secara otomatis Untuk steering sendiri Teknologinya masih menggunakan tilt steering Jadi hanya bisa dinaik turunkan Untuk posisi steeringnya Nah untuk Cluster meternya Disini masih menggunakan jarum analog Di bagian tengah ada MID Dan kita lihat Di bagian audionya Nah awalnya disini ada Ganjil kenap ya Untuk fitur dari audionya sendiri Sudah lengkap Ada smartphone connection Berupa Miracast Kemudian ada Apple CarPlay Android Auto Ukurannya 7 inch Dan cukup bagus ya Untuk fitur-fiturnya Kemudian AC nya sendiri Sudah menggunakan AC digital Dengan auto climate control Nah di bagian dashboard ini Ada lapisan soft touch Yang berwarna putih ya Yang menambah kesan lebih elkan Untuk desain dari dashboardnya sendiri Nah kita ke bagian bawah disini Transmisinya Ini kebetulan yang Matic Matic konvensional ya Kemudian di bagian tengah Antara jok bagian depan Ada console box yang berfungsi Sebagai tempat penyimpanan Dan juga bisa berfungsi Sebagai armrest Ini sudah dilapisi dengan material soft touch Jadi lebih nyaman Kalau kita bersandar Untuk bahan joknya sendiri Ini masih menggunakan blue drew ya Disini di bagian headrest Ada Jahitan GR nya Atau disini Ada emblem GR nya Nah untuk Sepion bagian belakang Sudah dilengkapi dengan Day and night view Jadi anti silau Pada saat kita bergenar di malam hari Disini juga terdapat tempat kacamata Untuk lampu kabin bagian depan Atau lampu bacanya Ini masih menggunakan bohlam biasa Kemudian untuk Sun visernya Juga dilengkapi dengan vanity mirror Nah disini ada kacanya Di bagian driver Untuk di bagian penumpang Juga ada kacanya Nah seperti itu Untuk interior bagian depan Dari Toyota Rush Tipe GR Spot ini Sekarang kita ke bagian belakang Dari Toyota Rush Tipe GR Spot ini Nah kita lihat Tampilan bagian belakangnya Dan kita mulai Dari bagian atas Untuk antenanya Ini sudah menggunakan Sub-fit antena Atau menggunakan Antena model baru Yaitu berbentuk Siri View Dan disini terdapat Lampu spoiler Atau High-bound stop lamp Untuk lampu Belakangnya Ini sudah menggunakan Teknologi LED Lampu rem Dan lampu senyang Ini sudah Masih menggunakan Teknologi bohlam biasa Dan untuk kaca bagian belakangnya Ini terdapat Defogger Atau penghangat kaca belakang Pada saat berembun Atau kondisi hujan Maka kaca akan Tidak bermengembun Jadi pandangan ke belakang Akan lebih jelas Nah untuk Teknologi Keamanan parkirnya Untuk Toyota RAS Di Bajik R Spot ini Sudah dilengkapi dengan Kamera parkir Dan tentu saja Di bagian bawah Bember terdapat Dua buah Titik sensor parkir Dan untuk Bember bagian belakangnya Terdapat reflektor Berwarna merah Di situ Dan untuk Bember bagian belakang Di sini terdapat Bember card Yang berwarna sifor Dengan tulisan GR Nah untuk Pintu belakangnya Ini di bagian Samping kiri Terdapat Emblem Toyota RAS Atau emblem RAS Dan di bagian kanan Karena ini tipe GR Spot Terdapat Emblem GR Spot